Bocah lima tahun yang ditemukan terlantar di Denpasar Bali kini dikembalikan dan diasuh oleh ayahnya. Ia menjadi korban penganiayaan ibu kandung dan kekasihnya. Keduanya kini telah menjadi tersangka. Dua tersangka DNM dan kekasihnya YPMP kini telah ditahan di Mapolresta Denpasar Bali. Penyidik menemukan tindak pidana lain yang dilakukan kedua tersangka. Temu tersebut didapati penyidik setelah meminta keterangan dari korban. Keduanya diduga menganiaya dan menelantarkan NY, Bocah berusia lima tahun di Denpasar Bali. Hari ini kita pastikan lagi nanti dengan penyidik, penyidiknya masih tinggal di sini. Dari unit PPA nanti sambil mereka pendekatan dengan pendekatan psikologi, mereka akan mengambil lagi keterangan lain. Karena ada temuan baru lagi. Ada lagi yang di pidana baru lagi. Sementara itu NY, Bocah berusia lima tahun, korban penganiayaan dan penelantaran yang dilakukan ibu kandungnya DNM dan kekasihnya YPMP hingga kini masih terparing di rumahnya. Usai menjalani operasi tulang paha kanan yang patah akibat penganiayaan, kondisi psikologis korban kini mulai membaik dan bisa dimintai keterangan. Korban kini dalam pengasuhan ayah kandungnya. Polisi menggunakan pendekatan khusus dalam menggali keterangan korban. Sementara untuk memulihkan psikologis korban, Polres Denpasar memberikan bantuan dan hadiah kepada korban. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!